Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan saya di Serunifam Channel Yang secara khusus membahas seputar budidaya pertenakan ayam kampung Pada kesempatan video kali ini, saya mau sharing update ya Kandang yang saya buat persis di samping rumah saya Ini kebetulan rumah saya, lokasinya ada di komplek perumahan ya Jadi memang kita tidak bisa sembarangan memelihara ayam Kalau kita tinggal di komplek perumahan Ini saya kasih contoh kandang yang ada di samping rumah saya Dan ini semoga bisa jadi inspirasi Semoga bisa ditiru sahabat-sahabat peternak di seluruh Indonesia Yang kebetulan mungkin ingin memelihara ayam Tapi lokasi rumahnya ada di perumahan Dan ini ada kebetulan ada lahan sempit ya Sisa sedikit sekali Dan ini ukurannya lebarnya cuma 3 meter x 8 meter ya Jadi tidak besar tapi juga bisa dibilang tidak luas Kalau komplek di perumahan perkotaan mungkin agak susah ya Untuk mendapatkan lahan sisa seperti ini Tapi kalau kompleknya ada di kota-kota kecil Atau mungkin bahkan di pedesaan ya masih gampang ya Masih murah kita beli tanah bangun rumah Atau kita bisa beli perumahan di rumah Dan kita bisa beli tanah kecil ya Untuk kita pakai sebagai sampingan untuk usaha ayam kampung Ini contohnya ya Ini nanti akan saya isi dengan ayam KUB Kapasitasnya untuk 50 ekor Sebenarnya kalau saya isi dengan 100 ekor pun masih muat ya Tapi khawatirnya terlalu ramai Nah ini ya ini kebetulan masih ada ayam kampung Ini ayam kampung Jawa dan yang merah dan yang putih itu Adalah ayam kampung super atau ayam joper Jadi saya pelihara ayam joper ada lagi di lahan sebelah ya 100 ekor lebih dan itu sisa panenan yang sengaja saya sisihkan Tidak saya jual semuanya ke pengepul atau bakul Nah ini saya ajak Anda berkeliling ya Nah ini ada kandang Nah ini nanti yang seperti ini ya Ini nanti saya mau pakai sebagai tempat angkerman ya Tempat bertelur Ini kebetulan belum jadi Jadi masih sifatnya masih berantakan ya Jadi ini nanti untuk ayam KUB Nah ini nanti mereka bisa bertelur di sini Nanti ini tinggal dikasih alas ya Nah ini Nah ini temboknya saya jebol ya Supaya sirkulasi udara bisa masuk Dan terutama juga cahaya supaya lebih terang Dan ini juga salah satu gentengnya saya ganti dengan genteng kaca Supaya tadi sirkulasi cahayanya bisa masuk di dalam kandang Ini di sebelah ini adalah tembok tetangga ya Ini kos-kosan Dan ini tembok rumah saya Jadi enaknya seperti itu ya Di antara dua rumah Jadi saya tidak perlu membuat pagar otomatis Kita bisa memanfaatkan pagar rumah kita Dan pagar rumah tetangga Ini sengaja ya Saya sisihkan tanah ketika membangun rumah Di sebelah saya Kiri ini sengaja memang Karena saya hobi Memelihara ayam Terutama ayam kampung Jadi memang dari awal ketika membangun Saya niatkan sisihkan tanah sebagian Untuk memelihara ayam kampung tadi Nah ini Terus ini saya tunjukkan ya Ini adalah Bagarnya ya Ini karena cuma ini lebarnya dari sini Sampai ke sini 3 meter Maka saya mending daripada bambu Saya pilih yang awet sekalian ya Saya pakai ini namanya galvalum ya Atau bajaringan ya Atap bajaringan lah Kalau kita beli di toko material Ini saya bikin pintu ya Seperti ini pintunya satu ini Nah ini ya ini awet ya Karena ini menggunakan galvalum ini Sampai puluhan tahun pun awet Beda kalau kita menggunakan Apa Bambu ya Itu paling 3 tahun 3 tahun 2 tahun Sudah mulai keropos Karena terkena Sinar matahari Maupun air hujan Nah sementara ini galvalum ini Sifatnya bisa awet Sampai puluhan tahun ini Paling mentok-mentok Kalau rusak pun Saya bisa lewakin Jadi pesikiloan Ini saya tanam juga Pohon pisang Sebagai peneduh Nah ini ya Anda bisa lihat kondisinya Memang masih berantakan Karena baru selesai dibangun Ini nanti saya isi Dengan ayam KUB Rencana juga Bingung ya Antara ayam KUB Atau ayam layar betelur Seperti ini Yang ini Jangan lupa ya Anda taruh Aliran air Jadi ketika hujan ini Di pojokan itu Itu adalah Paralon ya Jadi kalaupun air hujan Ini hujan Mereka tidak Airnya tidak menggenang Nah ini Ini sengaja Modelnya Setengah terbuka Setengah atap ya Jadi ini Ada rumah Semacam KUBU kecil Nah ini Dan Anda harus Siapkan colokan ya Untuk berbagai keperluan Misalnya untuk Lampu penerangan Maupun nanti Misalnya Taruh lah Anda Taruh kandang Untuk DOC Atau kandang broding Di situ Jadi lampunya tinggal Colok aja Ke situ listriknya Seperti itu ya Dan ini Jadi ketika Ini modelnya Apa yang namanya Semi Semi umbaran ya Jadi Ayam itu Makan tidur Di rumah itu Nah kemudian Mereka bisa Apa namanya Bermain Di sini Bisa cari makan Korek-korek Sesuatu Nah di sini ya Jadi ini Terbuka sekali Ini Anda lihat ya Ini cuma Di atasnya Pohon pisang Ini nanti Pohon pisangnya Saya tebang beberapa ya Untuk daunnya Saya ambil Karena ini Kalau terlalu Terlalu banyak Terlalu banyak Daun pohon pisangnya Nanti gelap ya Dan ya Kurang cocok lah Untuk ayam Gampang Penyakit kalau Kandang itu terlalu gelap Terlalu lembab Jadi sinar matahari Bisa langsung masuk Seperti itu ya Ini Ini ayam jawa Ini ayam joper ya Kelihatan ini Dari bulunya Warna agak kemerahan Ini saya Memang sengaja Beli rumah tanah ini Memang ya Yang sudah saya cerita tadi Memang Kalau Anda Di perkotaan ya Misalnya Di daerah Depok Bekasi ya Apalagi Jakarta Kota-kota besar Medan Surabaya Tentu agak susah ya Tapi Maksudnya Tanahnya mahal ya Permeternya Mungkin udah 3 juta 4 juta Mahal Nah ini kan Saya kebetulan Di Seragen Kota kecil Masih kota Seragen Ini harga tanahnya Masih 1 jutaan 1,5 juta 2 juta Mentok-mentok 2 juta Tapi rata-rata Yang masih 1,5 juta Jadi Misalnya Kalau Anda Beli rumah Taruh lah ya Beli yang Ukuran tanahnya 100 meter Atau 80 meter 90 meter Persegi Sisakan 10 meter Atau 20 meter Persegi Untuk kandang ayam Mungkin masih bisa ya Jadi Anda bisa beli Yang tanahnya Mungkin agak besar Mungkin 120 meter Persegi Jadi 90 80 meter Bisa dipakai Jadi rumah Dan sisanya Untuk kandang ayam Harga tanahnya Masih Tidak terlalu mahal ya Kalau Anda hidup Di kota-kota kecil Misalnya Di mana Purorejo Atau daerah Subang Jawa Barat Misalnya kan ya Harga tanahnya Mungkin masih dapat 1,5 juta Jadi kalau misalnya Nambah Nambah tanahnya Nambah Kavlingnya Mungkin masih Tidak terlalu mahal Dan ini sekaligus Investasi juga ya Mungkin ya Suatu saat Nanti kalau kandang ayamnya Anda bosan Atau Anda bisa Mungkin bongkar Dijadikan rumah ya Gitu ya Informasi Seputar Sharing Kandang ayam Persiapan kandang ayam Lebih tepatnya Untuk ayam KUB nanti Di samping rumah Komplek perumahan Nah semoga Informasi ini Bermanfaat Bagi Anda yang belum like Silahkan like Dan subscribe channel ini Agar bisa terus Berkembang Dan memberikan informasi Bagi Anda Sahabat Para petanak Di seluruh Indonesia Salam petanak Salam satu huti